Hai guys balik dengan Radius kalbar kali ini kita akan membahas mengenai nampang lima perang suku daya yang misterius dan punya kekuatan yang mengerikan nah sebelum mengelasnya ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius kalbar yo sama-sama kita bangun channel ini agar channel hal ini dapat bermanfaat dan lebih baik lagi so jangan lupa bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu setuju suku daya terkenal dengan kekuatan magisnya yang luar biasa perang sampit sempat bikin geger Indonesia dulu guys bahkan suku ini enggak cuma terkenal Indonesia saja suku yang mendiami tanah Borneo ini juga dikenal hingga ke luar negeri guys seku daya punya panglima perang yang jauh lebih hebat dan mengerikan tapi mereka jarang banget nih muncul di publik guys bahkan konon katanya hanya muncul kalau situasi perang sudah memanas dan keadaan genting nah kali ini Radius kalbar akan membagikan panglima daya yang terkenal guys yang pertama panglima burung nama panglima burung mencuat saat tragedi konflik disampit dan disampas guys panglima burung diakini menyentuhkan suku daya sekalimantan dan memberikan kekuatan katanya panglima burung ini adalah sosok daib yang dipercaya sebagai pelindung dan pembersatu suku daya dia tinggal di gunung di pedalaman Kalimantan ada kisah yang menyebutkan kalau panglima burung adalah jelmaan burung enggang spesies yang sangat dihormati di pulau Borneo guys kekuatan panglima daya ini sangat mengerikan ketika perang atau melawan musuh dia dipercaya bisa menggerakkan senjata mandau mandau terbang sendiri dan mengincar lawan loho gimana coba mau menghentikan kalau enggak ada yang pegang ngeri juga kan dikejar-kejar mandau terbang yang kedua panglima naga termasuk panglima yang susah banget ditemui meski masyarakat setempat tak ada yang percaya kalau ada gunung tempat tinggal panglima naga tapi dia hidup berpindah-pindah belum ada yang tahu jelas apa kekuatan panglima naga ini guys yang ketiga panglima sumpit kalau panglima burung dikenal dengan senjata mandau panglima sumpit terkenal dengan menggunakan senjata sumpit dua senjata itu adalah andalan khas suku daya sumpit asli suku daya enggak dijual ia ada di pasaran hanya reprika sumpit yang asli lebih mematikan guys yang keempat panglima api panglima api muncul ketika kalau pasukan udah hampir kalah nah ketika dia muncul musuh bakalan terbakar habis nih guys karena sesuai dengan namanya kekuatan panglima api adalah jelatan api yang bisa membakar musuh guys yang kelima panglima guntur kedatangan panglima guntur ditandai dengan suara guntur yang menggelegar sosok ini hanya keluar saat perang saja dia bisa menebas lawan secepat kilat gak kelihatan gitu gengs nah kalau ada suara guntur atau kilat saat perang bisa diramalkan kalau bakalan ada banyak korban di pihak lawan guys yang keenam panglima kumbang panglima kumbang dikenal dengan sebagai panglima yang paling suka damai dan sabar panglima kumbang sering muncul dan menyelesaikan konflik antar suku atau masyarakat kekuatan panglima kumbang adalah membuat prajuritnya kebal senjata dan api ketika saat perang terjadi guys meskip kenal suka damai dan paling sabar panglima burung juga enggak segan-segan melawan musuhnya jadi jangan macam-macam juga ya Nah itulah panglima perang suku Dayak yang misterius dan punya kekuatan yang menggerikan hai 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 Terima kasih.